selamat menikmati pilok ada kan? oke rame banget guys tadi aku nyoba showroom kan terus kayak gak ada yang nonton gak ada yang nonton kalian juga suka gitu gak sih kalo malem tiba-tiba pilok padahal gak kenapa-napa kalian mau sampe sahur kalian mau sampe sahur kalian kenapa belum tidur aku coba ini ya pake earphone ya soalnya aduh bentar guys aku gak tau ini earphonenya masih bener atau enggak kalo gak ada suaranya bilang gak guys bentar guys sabar kak Pandu belum dicoba sabar kak Pandu sabar kak Pandu ternyata rasak ternyata rusak mati 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 Terima kasih. Terima kasih. Suara aku tuh serak, terus pilek. Kayak hampir semua orang kayak gitu deh. Besok tuh hari apa sih? Hari Jumat ya? Aku mau minum deh. Oh, besok Sabtu. Maksud aku hari ini. Berarti hari ini Jumat. Aku tuh sebab pengen yang kayak normal life nyalain video. Tapi lampu di kamarku udah mati kan? Terus gak enak. Hari ini soalnya aku tidur sama kakak spupukku. Terus ada Justin juga. Takutnya ngeganggu kan? Wait, kamu dimana? Aku di rumah dong. Emang belum ngantuk, Shel? Gatau ya, aku... Aku kayak... Sering... Apa namanya? Kayak jam 10 sampe jam 12. Atau kayak jam 9. Ya pokoknya jam segituan. Kalau aku udah di rumah, aku tuh suka tidur. Jadi jam segini tuh gak bisa tidur lagi. Aku denger aja, Shel gak komen. Aku bingung. Aku mau cerita apa ya. Kalian ada saran? Gak bilang-bilang SR. Aku bilang, weh. Di Twitter lah. Pasti belum tidur karena overthinking. Enggak tuh. Aku mah udah gak overthinkingan orangnya. Horor. Cerita pengalaman horor. Aku gak berani. Iya, aku gak berani. Jangan horor ya. Iya, aku juga gak berani. Gimana tadi rekomendasi playlistnya? Boleh lah. Aku tuh... Tadi apa namanya... Kayak... Berendem kaki gitu kan. Aku tuh kalau misalnya lagi... Apa namanya? Me time. Asik me time. Gak me time sih. Maksudnya kalau lagi... Pengen butuh refreshing gitu. Aku rendem kaki. Pakai air panas. Terus dengerin lagu. Sambil dengerin lagu. Sambil nyium aromaterapi. Itu enak banget. Terus aku juga pernah... Nge-rekomendasiin itu ke... Apa namanya? Ke C.J.C. Kalau lagi migren sih. Kalian cobain deh. Jadi rendem kaki. Pakai air panas. Terus dengerin lagu. Itu tuh enak banget guys. Iya, aku pake garam khusus gitu. Iya, pake garam. Enak banget sumpah. Kalau air kapulit gimana? Waduh. Gak bisa dong Kak. Kalian cobain deh. Itu tuh enak banget. Atau enggak. Kalau misalnya... Gak rendem kaki. Itu tuh cium aromaterapi. Sambil kayak... Apa namanya? Cium aromaterapi. Sambil... Apa tuh? Muter ngaji. Itu kalau mamaku. Mamaku gitu. Iya, ada air garam. Tapi bukan buat dimasak ya guys. Makanan enak. Aku... Kalau lagi me time. Aku gak jarang makan sih. Tapi mungkin... Aku kalau ini... Apa namanya? Es batu sih. Aku suka ngembilin es batu kan. Tapi malah jadi... Kalau makan es batu jadi dingin gak sih? Apaan sih kayak teleponan? Ih, kenapa sih Kak Dara gak seneng? Certa Bukbur Akademi Cel. Tuh kan. Makin malem dahaknya makin turun ke tenggorokan. Juta mas ruk. Bukbur sama Akademi itu yang ngajak tuh Kak Feby. Tapi itu kayak... Gak ada yang merealisasikan kan. Akhirnya aku... Akhirnya aku kayak ngomong gitu ke yang berempat ini. Asik yang berempat ini. Maksudnya ke Kak Indah. Marsha Katlin kan. Aku bilang, Ayo, apa? Ikut dong. Nah, pas banget. Kak Indah sama Marsha tuh lagi ada jadwal kan. Siangnya. Terus mereka tuh sampe ngebelah-belahin. Kayak... Ngebelah-belahin pindah jadwal gitu buat Bukbar. Soalnya yang gak ikut. Soalnya... Apa ya? Soalnya yang gak semuanya ikut kan. Aku bilang, nanti sepi. Kalau mereka kangen gimana gitu kan. Kalau mereka kangen gimana. Aku bilang gitu ke Kak Indah sama Marsha gini. Oh iya deh, dateng deh. Tapi aku gak janji. Ini ya, dateng jam 4. Mereka bilang gitu kan. Terus aku bilang ke Kak Feby. Kak, kita bisa berempat gitu. Terus kayak... Kak Bri. Kak Lista. Kak Nunu. Nabila. Kak Fanny. Kak Kesha itu pada gak bisa. Maksudnya kayak udah sibuk. Asik udah sibuk. Pernah aku pengen banget kan. Full team gitu. Masalahnya... Eh, gak jadi deh. Pembahas Mifida suhu panas. Oh iya. Ya gitu maksudnya kayak... Sedih loh gak full team. Sedangkan... Kayak kita yang gak ada jadwal... Bila-bilain kita mau mereka asik. Sok banget. Pengennya padahal full team. Tapi gak jadi full team. Ayo cerita apa lagi ya. Aku tuh kadang... Apa namanya... Aku punya sahabat kan. Dia tuh kayak... Udah beda SMA gitu sama aku. Terus tuh kayak... Kayak... Kayak biasanya setiap malam aku cerita ke dia gitu kan. Dulu aku satu ekskul... Aku bisa deket sama... Aku tuh awalnya gak deket sama sekali sama dia. Terus karena satu ekskul Saman. Apa namanya... Tari Saman. Jadi deket banget. Ini aku cerita tentang sahabatku aja ya. Siapa tau. Siapa tau dia yang nonton. Dulu aku tuh di SMP. Itu kayak... Apa namanya... Di SMP... Aku tuh... Gak pernah punya temen yang bener-bener deket banget. Awalnya aku tuh anaknya yang kayak... Extrovert gitu kan. Yang kayak... Seneng aja gitu. Punya temen yang... Dibilang... Bersirkel gitu. Jadi kayak... Yang banyak... Apa ya... Bukan geng-gengan sih. Bisa disebut geng-gengan gitu. Kayak grupnya tuh... Maksudnya temen main aku tuh dalam bentuk banyak. Aku gak punya temen yang bener-bener... Deket banget. Kayak aku selalu cerita ke dia. Dia cerita aku tuh sebenernya... Sebenernya tuh kayak gitu gak ada. Ya aku SMP. Terus aku jadi orang yang kayak introvert gitu. Aku jadi sering... Lebih sering nulis di notes. Daripada cerita ke orang. Karena... Ya... Di pertemanan aku tuh jujur itu ada... Circle dalam circle asik. Ngerti gak sih kalau misalnya di pertemanan yang... Luas gitu... Kadang takutnya gitu kan. Takutnya tuh kayak ada circle dalam circle. Jadi tuh... Aku... Aku menjadi... Introvert asik. So banget sih. Setelah... Setelah... Aku... Kayak punya geng-gengan gitu. Padahal pas SD aku tuh kayak... Aku punya satu sahabat... Yang aku selalu cerita ke dia kan. Terus sekarang SMP tuh... Gak ada. Jadi tuh aku jadi kayak penutup gitu. Aku gak tau aku mau... Cerita ke siapa. Aku takutnya kalau cerita ke ini... Dia bakal bilang ke ini. Padahal enggak. Padahal dia gak bilang. Tapi takutnya kan kayak gitu. Sampai... Aku menemukan... Satu sahabatku ini. Satu ex school. Padahal aku pas SMP gak deket sama dia. Deketnya malah setelah... Aku di JKT. Jadi... Seenggaknya... Beban ku pindah ke dia lah. Bercanda ya. Seenggaknya membantu. Gak membantu sih. Meringankan gitu ya. Membantu meringankan... Masalah yang ada di pikiran aku. Aku juga pas SMP gak deket sama kamu. Waduh. Ini aku gak ngomongin temen aku ya. Aku cuma kayak... Cerita doang. Karena aku tuh orangnya... Gak suka... Kurang suka gitu cerita. Sejauh ini... Masa-masa SMA sama SMP seluruhan mana? Seluruhan SMP sih. Karena di SMA aku juga jujur... Belum punya temen. Punya. Punya temen. Maksudnya... Belum punya temen yang bisa aku percaya. Ya kan SMA baru sih. Angkatan Corona. Yoi. Tapi gak seru tau. Angkatan Corona. Padahal aku tuh kayak udah mikirin. Wah. Ini... Nanti... Mau liburan kemana nih? Mau kemana sama temen-temen? Mau ke Bandung? Kemana? Udah songi dia aja. Eh Corona. Iya gak ada perpisahan juga. Bahkan... Di CKT... Aku jadi... Apa namanya? Jadi kayak... Terbuka lagi gitu loh sama orang. Gak tau dulu aku kayaknya sama temen SMP. Aku kayak punya trust issue gitu deh. Gak tau ya karena kenapa ya. Dulu tuh aku satu... Satu... Geng asik. Bukan satu geng ya. Apa ya? Satu grup itu ada 15 orang bayangin. Dan itu dari... Beda-beda kelas. Satu set list. Iya sama kayak akademik. Karena akademiknya juga ada 15. Makanya aku tuh... Gak jadi deh. Nanti dikira apa gitu. Gak jadi deh. Ya intinya... Asik. Tapi ini kalian jangan nganggep gimana-gimana ya. Intinya aku tuh... Sempet dimusuhin gitu pas SMP dulu. Tapi ini pas masih awal masuk. Udah berapa tahun yang lalu. Ini sebelum masuk JGT juga. Oke aku seneng banget jujur masuk JGT. Aku bisa... Dapet temen yang bener-bener... Satu impian, satu tujuan gitu. Kayak kita... Kita punya satu tujuan lah intinya kalau di JGT tuh jadi... Aku seneng sih. Tapi ini... Ini ini ya. Ini kelas 7, kelas 8, kelas 9. Aku... Aku baikan lagi. Seru sih. Menurut aku malah seruan SMP. Daripada SMA. Malah tuh... Cerita-cerita kayak gitu. Setelah baikan jadi kayak... Ih dulu lo musuhin gue. Kayak parah lo. Padahal cuma karena gini doang. Sekarang malah jadi bahan olok-olokan gitu loh. Jadi kayak... Bercanda-candaan aja. Waktu itu... Oh... Kalau gak salah ya. Aku tuh pernah... Di... Apa... Dilabrak... Gak dilabrak sih ya. Lebai bahasanya kalau dilabrak ya. Kayak dijulitin ke kakak kelas. Gara-gara tau gak. Aku dikira pake blush on. Padahal... Padahal tuh pipi aku emang merah kan guys. Aku gak guys nih ngomongnya. Jadi ceritanya kayak... Kayak... Jadi aku tuh... Aku pernah... Lagi razia kan. Ya biasa orang... Orang panik razia kan. Ya panik aja. Padahal gak bawa. Aku tuh gak bawa apa-apa kan. Terus tuh... Pas dicek... Dibilang... Kenapa pipi kamu merah? Kamu bawa blush ya? Ya aku panik ya kan. Ah enggak kak. Kenapa panik? Bawa kan gitu-gitu. Kamu ngumpetin dimana? Terus dia mati kok. Hah? Maksud lo? Tapi bercanda ya. Nih nanti kakaknya nonton. Aku panik ya gara-gara. Aku dituduh pake blush. Bukan gara-gara. Bukan gara-gara. Aku ngumpetin sesuatu. Parah nih. Iya kak bawa. Kenapa kakak mau minta? Iya pengen aku gituin. Tapi kan enggak lah. Terus dulu tuh kalau... Apa namanya? Kakakku. Kakakku yang pertama. Itu dulu juga anak saman kan. Jadi tuh kalau anak saman. Kayak turun-temurun gitu loh. Aku pernah dibilang. Dulu aku sempet ikut cheers kan. Aku sempet ikut cheers. Abis itu dibilang. Eh. Tunggu-tunggu. Aku jelasin dulu. Jadi tuh dulu tas aku. Tas macan. Macan loreng gitu. Abis itu aku dibilang. Hei macan loreng. Gitu kan. Seru sih ya sampe. Malah kocak tau. Ini tuh bukan... Aku ngerasa ini tuh bukan kayak... Wah asyol dibully. Enggak. Malah kocak. Kalau inget-inget ceritanya sekarang. Kayak... Hei macan loreng. Gak pernah. Bukannya ini. Bukannya exku. Malah liburan ke Bali. Padahal aku ke Bali lomba. Cheers. Waktu itu. Terus kayak disindir-sindir di second kakak kelasnya. Dibilang. Ah yang pake blush masih macan loreng. Abis itu kakakku langsung tuh. Sat-sat-sat. Kakakku. Kakakku kayak langsung bilang. Eh maksudnya apa lo? Asik. Seru banget sumpah. Tapi sekarang aku udah baik-baik aja sama kakak kelasnya. Karena tuh. Pas SMP kayak masih bocil gak sih? Baru SD. Baru banget. Maksudnya dari SD baru banget. Baru banget naik ke SMP. Sumpah ini aku. Aku berasa ngomong sendiri. Sumpah. Aku berasa ngomong sendiri. Karena. Gak ada yang sautin. Oh gak deh. Komenku yang ngelag. Maaf ya. Aku udah susun. Iya sih. Sekarang masih bocil sih. Tapi maksudnya tuh. Kalau SMP kelas 1 tuh. Lebih bocil lagi. Kayak apa sih. Masa lagi terlalu diributin. Dan aku sekarang sama kakak kelasnya ini. Ya baik-baik aja. Bener-bener kayak teman. Ya. Yaudah. Dulu mah. Malah kita kayak suka ngetawain gitu. Apaan sih dulu. Alay banget sih kita. Iya aku belum dewasa sih. Aku juga sekarang masih bocil. Tapi tuh dulu aku lebih bocil lagi. Maksudnya. Pemikirannya lebih bocil lagi dari sekarang. Enggak ini udah masuk kok guys. Tapi kalau misalnya kayak kelas. Setelah kelas 2. Enggak sih. Setelah kelas 3. Karena. Agit kali ya. Sok banget. Aku gak pernah ada masalah sama adik kelas sih. Gak tau sih. Adik kelas. Melihatku gimana. Tapi. Alhamdulillah aku baik-baik aja sih sama mereka. WDD agit. Kan udah enggak sekarang. Apa dong nyebutnya. 3 SMP ya. Pas kelas 3 SMP. Karena. Pas aku kelas 3 SMP. Adik kelasnya tuh ada di lantai 4. Jadi jarang ketemu. Aku juga gak hafal. Muka adik kelas sumpah. Gak hasil pernah kena hukum guru gak? Dulu. Aku pas kelas 7 juga nih. Kan aku tuh dulu. Pas SD. Sekolah Islam. Pas SMP. Madrasah kan. Jadi kayak kalau. Pas aku SD. Itu kayak biasa aja. Sans aja. Sekolahnya cuma pake. Bayak rudung. Tapi gak yang seketat madrasah. Ya sebenernya madrasah juga gak ketat sih. Namanya doang. MTS kan. Jadi pas aku itu. Selalu saya udah masuk jam pelajaran. Udah bel nih. Tapi aku tuh malah. Duduk-duduk. Depan kelas. Sama temenku. Bertiga. Habis itu. Dibilang. Hei ini udah jam bel. Terus di sekolah aku ada CCTV kan. Gak jelas banget sumpah. Kapain coba ada CCTV. Terus dibilang. Tulis. Astorfirullah. Seribu kali. WDD. Ya Allah bu. Mana seribu bu. Dikumpulin. Pulang sekolah. Terus kalian tau. Apa yang aku lakukan. Aku print. Aku nulis seratus doang. Terus aku print. Terus aku besoknya. Aduh ini parah banget sih. Aku besoknya gak masuk. Terus aku fotoin. Lewat WA. Ke gurunya. Maaf ya bu. Kalo ibu liat ini. Karena. Aku. Aku tau gak. Aku sampe hafal. Aku kayak baru. Eh gak 50 sih. Aku baru 20 kali. Nulis. Terus kayak. Udah hafal nih. Merema aja nulisnya. Sampai sekarang. Kayaknya aku masih inget. Aku gak nangis. Emang lagi bilang. Aku inget banget. Itu guru. Al-Quran. Hadis. Aduh melinding banget. Sumpah. Karena aku kangen banget. SMP. SMP tuh kayak. Pemikiran aku. Masih bocil banget. Lebih bocil dari sekarang. Ya sekarang masih bocil. Tapi dulu tuh masih bocil banget. Terus dulu. Aduh eh. Jangan deh. Soalnya ini. Lada serem. Oh iya. Terus dulu tuh. Dulu. Aku pernah sakit beneran. Terus ada guru. Ini. Biologi. Udah lumayan tua gitu kan. Terus aku. Dari UKS. Balik. Mau balik ke kelas. Jam pelajaran dia. Terus digini. Hei. Jangan. Jangan duduk dulu kamu. Jangan duduk. Kamu sakit beneran. Iya bu. Sakit beneran. Kok jalan kamu gak. Keloengan. Ya. Kalau udah balik ke kelas. Tandanya ya udah mendingan kan. Emang pengen. Drama pingsan. Atau gimana. Kan gak mungkin. Terus aku bilang aja. Iya bu. Udah mendingan. Iya. Maksudnya gimana ya. Kan dia guru biologi ya. Takutnya kayak. Dia tau aku bohong. Tapi kan aku lagi gak bohong. Gini. Ibu tau kamu bohong gak. Kamu mau ini ya. Mau kabur ya. Cabut ya. Mau cabut. Padahal jelas-jelas ya ibu. Dia bener-bener ngomong. Orang tuh kalau sakit tuh. Jalannya kelayangan. Masalahnya. Aku tuh berdua sama temenku. Kayaknya aku udah sering dicerita. Tentang aku. Tentang pengalaman SMP aku. Tapi emang seru tau SMP. Apalagi. Apalagi kelas 7, kelas 8. Kelas 9 udah gak seru. Kayak ngerasa. Yaudah lah. Karena tuh kalau kelas 7, kelas 8. Suka. Apa namanya. Kalau lewat harus permisi. Gitu-gitu. Jadi sekolahnya tuh ada tantangan. Asik tantangan gak tuh. Iya. Kelas 9 udah penuh tekanan. Udah. Ujian lah. Kelas 9 selalu. Ya semester awal doang lah ya. Ikut ke organisasi gak cel. Sempet ikut. Tapi aku keluar lah. Karena gak seru. Sombong banget asya lah. Aku takut deh. Nanti. Nanti ceritaku dipotong. Terus. Terus disebar lah. Padahal kan. Padahal ceritanya belum sampai habis. Jangan gitu ya guys. Pilak ya. Iya. Makin malem makin pilak. Aku gak tau. Sekarang. Aku mulai live jam berapa sih. Aku mulai live jam berapa. Dan sekarang jam berapa. Bentar ya. Sekarang jam. Setengah dua ya. Aku mulainya jam satu. Oh baru setengah jam. Baru lima menit. Ih aneh-aneh aja. Aku mau ganti. Thumbnail. Coba kita cari. Thumbnail apa ya. Masih ada suara ku gak sih? Aku lagi bingung mikirin Thumbnail. Enggak jadi deh. Ini aja. Ucet apa lagi guys. Aku minum dulu deh. Kelas delapan paling nakal-nakalnya. Karena tuh kelas delapan. Itu tuh baru pertama kali punya adek kelas. Kan selama ini kita jadi adek kelas tuh. Terus kelas delapan kita jadi. Punya adek kelas. Wah songongnya nambah tuh pasti. Plus. Harus songong. Eh gak harus songong sih. Kelas delapan tuh kayak. Kita songong. Tapi inget. Di atas masih ada. Masih ada kelas. Jadi. Irit-ilit gitu. Asal gak tidur. Aku belum ngantuk sumpah. Asal pengen karate. Ya iya sama siapa lagi. Sama siapa lagi ya. Aku gak berani. Kalau sama yang lain. Aku tuh karena. Kalau sama Kak Indah. Sama Marsha. Sama Katlin tuh. Udah kayak no offense banget. Udah mau ngomong apa aja. Gak bakal dibaperin. Karena. Di. Di ini kita. Di obrolan kita juga. Semua. Semua hal yang kita. Apa ya. Semua hal yang dipendam tuh. Pasti diomongin sumpah. Sama Ci Jessi juga. Biasa. No offense lah aku sama Ci Jessi. Sama Z juga. Tapi kalau misalnya yang. Aku berani gitu. Aku sama. Ya yang berempat ini. Sama beritiga ini. Karena kalau sama Cici. Sama Z. Itu masih. Itungannya senior kan. Gak dulu deh. Kalau jam segini. Belum tidur. Tidurnya jam berapa. Setidurnya aja. Setidur. Gak tau. Aku juga gak. Gak nentu sih. Jam tidur aku makanya. Sebenernya. Jam tidur yang berkualitas. Membantu banget tau. Sama kayak. Kesehatan mental. Kita gitu. Asik. Soya banget sih. Asyel. Kebetulan besok. Aku gak puasa. Jadi aku bisa. Tidur. Abis ini. Kalau begadeng. Biasanya ngapain. Cel. Aku ngapain ya. Kalau kalian. Kalau kamu ngapain. Demi apa sih. Pantasan mental gue. Melenyot. Melenyot apa tuh. Maksudnya mentalnya. Kesehatan mental. Bukan berarti. Begadeng. Kita langsung. Jadi orang gila. Yang gak gitu dong. Tapi. Maksudnya tuh. Jadi kayak. Kalau begadeng. Aku yang aku baca. Itu tuh jadi kayak. Gampang overthinking gitu loh. Terus. Kesehatan ini juga. Kayak. Aku gak tau sih. Aku gak tau. Ini sotoy kayaknya ya. Aku pernah liat di FYP. TikTok gitu. Kayak. Ahli gizi ngomong. Itu tuh juga ngaruh. Ke naiknya berat badan kita. Tuh. Tuh. Hati-hati. Nanti paru-parunya sakit. Tapi kok dulu kita bisa ya. Pas masih kecil. Tidur siang. Tapi pas malam juga. Gak begadeng gitu. Apa sih ini. Kananai. Random. Jadi aku mau tidur sekarang. Oke. Good night. Tapi aku belum tidur sekarang. Iya nih. Aku masih muda. Suka migren. Asma. Apalah. Iya. Imunitas seimbang dengan stamina. Ini nomor dua. Siapa? Kok gak ada namanya? Oh nama rasa. Nama rasa gak pake profile. Siap boleh kongan-kongan. Gak boleh. Kongan-kongan sama siapa? Weh mau ke. Ada yang mau nitip. Gak. Udah tutup kali. Jam segini. Oh sekarang jam 10 aja udah tutup. Yang. Di depan rumah aku. Saya terbangun dengan. Asyel Chan. Kayak nama rasa. Tidur lagi. Sama Asyel lah. Karena naik. Kamu random banget. Aneh deh. Jadi darah rendah. Iya aku sempet darah rendah. Kadang darah tinggi. Gak stabil lah. Ada apa sih dengan darah kita teman-teman. Ucapin selamat tidur dong. Oke. Good night. Kanopal. Kasih nopal. Aduh darah. Kalau darah muda. Darahnya para remaja dong. Aku kadang udah rendah. Tapi kadang darah tinggi juga. Akhirnya udah tau liga showroom udah. Darahku biru. Asyik. Orang kaya. Misal aku males kerja. Ayo. Kak. Dimas. Semangat kerjanya. Dulu aku. Aku pernah. Kalau udah. Misal aku mau latihan. Terus aku darah rendah. Tiba-tiba kaya. Aduh. Keliengan palaku. Mamaku langsung ini. Langsung bilang. Sana makan hati. Sedangkan aku gak suka banget hati. Betul. Sebenernya aku ada kegiatan guys. Tapi karena aku. Gak sahur. Jadi kebetulan. Apa namanya. Bisalah. Colongan. Kalau lagi ngeden. Suka pusing gak? Enggak sih. Malah just lo. Darahnya ngalir gak sih. Kalau lagi. Joget. Kalau lagi teater. Kalau lagi show gitu. Pernah. Sekali. Kalau gak salah ya. Tiba-tiba. Beren ku gak anak gitu. Oh pernah deh sekali. Oh ya aku inget. Tapi aku gak mau ceritain. Kalian. Certanya nanti aja ya. Di FC. Di VC-VC. Tanggal 25 guys. Jangan skap skip ya. Malam atau pejam. Emang beda ya? Beda yang malam dan pejam apa tuh? Dara tinggi sama darah tinggi sama darah rendah beda. Tau deh. Eh, kenapa? Pernah juga gila lagi gempa tahunnya. Darah rendah. Oh. Kakak pernah sampai separah itu. Aku alhamdulillah sih. Lalu darah rendah ya. Mau jatuh. Mau jatuh. Pernah ya. Aku lagi cuci muka. Di kamar mandi. Terus aku langsung kayak. Untung kamar mandiku tuh kayak deket kamar kan. Aku bilang. Aku teriak gitu kayak. Om tolong. Waktu ada om aku sama tante aku. Om tante tolong. Terus aku jatuh depan kamar mandi. Tantein song ide banget. Padahal aku bener-bener lagi gak sakit sama sekali. Lagi sehat. Walafiat. Lagi cuci muka. Eh, kelehingan. Eh, ya Allah. Katain di Nozibillah. Ngomongin nih. Kelamaan duduk. Mungkin ya. Oh iya sampai gak bisa. Ya ampun. Lulus dada nih. Lihat komennya Kak Becani. Lagi ih. Ih, makanya. Cerita apa? Lagi-lagi. Mau cerita apa? Shell, minum vitamin. Jangan lup. Iya, aku selalu. Minum vitamin. Saya lepas. Ya Allah. Yaudah deh. Kadara mau gombal katanya. Coba ulang Kadara. Seri yang lagi ditonton apa? Aku lagi gak nonton seri sih Kak. Soalnya. Kadang kalau sekalian nonton seri. Jadi ganggu kegiatan. Kalau aku ya. Soalnya jadi kayak. Aduh harus selesain hari ini nih. Atau gak kayak misalnya nih. Ah satu episode lagi deh. Satu episode lagi. Cerita Nabi. Nabi apa? Nabi Yahya. Pada suatu hari. Ih aku pengen deh bacain cerita. Tapi kalau ada bukunya. Kalau aku cerita kayak gini. Nanti gak valid. Nanti kenapa-napa aku. Aku satu episode bisa buat tiga hari. Tergantung seri sih. Aku juga suka gitu. Kayak. Ah nanti aja deh. Seru. Tapi coba kayak. Apa ya contohnya. Oh kayak ini. Hotel Deluna. Hotel Deluna. Drakor favorit aku. Aku nonton cuma dua hari. Bayangin. 48 jam. Dan 16 jamnya. Aku tonton. Aku gak tidur itu. Hotel Deluna seru banget. Dan Hotel Deluna tuh. Kan ceritanya. Sedih banget ya guys. Ini jadi ceritain Hotel Deluna. Gak apa-apa ya. Ini Hotel Deluna tuh kayak sedih gitu kan. Filmnya tentang. Orang yang udah gak ada gitu. Terus kayak. Dia tuh. Aduh pokoknya sedih banget. Kalau diinget-inget. Kenapa sih dramanya. Ayu selalu sedih. Selalu sad ending. Eh. Nanti kan. Nanti tadi emberang. Dan aku inget banget. Ada drama Korea. Judulnya. Way to World. Itu yang main tuh. Lee Jong Suk. Kalau gak salah. Way to World. Aku sampe. Lagi pelajaran. Ini demi ya. Ini aku lagi pelajaran olahraga. Tahu-tahu aku nangis. Lebay banget. Ya Allah. Itu aku dan itu aku kelas tujuh. Emang kelas tujuh tuh penuh drama. Gak jelas. Bucil. Jadi aku nonton drama Korea nih. Yang gak tau. Aku nonton drama Korea. Endingnya tuh kurang ngena. Intinya endingnya happy sebenernya. Tapi kayak kurang. Ya gitu. Terus aku lagi pelajaran olahraga. Aku nangis di ini. Tiba-tiba aku nangis. Terus ditanya. Amat guruku. Kenapa nangis? Sakit gitu. Enggak pak. Yaudah lah. Emang kamu suka romance ya? Aku sukanya fantasy sih. Aku kurang suka romance. Fantasy. Makanya aku nontonnya Hotel Del Luna. Moonlovers. Terus. Way to World. Apa? Oh. Strong Woman. Dan aku juga. Kalau anime. Aku juga lebih suka. Aku lebih suka. Fantasy. Kalian apa? Kalian suka genre film apa? Oh iya. Aku tadi udah ngomong sih. DSL yang tadi. Aku gak suka banget. Film. Thriller. Mau muntah nontonnya. Macan Loren nangis. Bias di Stray Kids. Siapa? Cel. Sung. Min. Guys ini aku bukannya Korea-Korean ya. Aku ini baca komen. Jadi aku baca-baca doang. Jadi bilang aku asal Korea-Korean. Enggak. Aku baca semua. Aku insya Allah baca semua komennya. Film detektif seluruh si Cel. Aduh. Aku tuh film yang kayak. Hukum. Kayak apa namanya. Misalnya dia jaksa gitu. Aku pusing banget. Kayak. Apa ya. Drama-nya Suzy Bay ya. Judulnya. Oh. While You Were Sleeping. Aku pusing nontonnya. Karena aku gak suka hukum. Gak kayak kakakku. Malah suka nonton gituan. Thriller kok muntah. Iya. Soalnya darah-darah gitu kan. Iya sebenernya seru sih. Mikir kayak. Kayak plot twistnya gitu. Kayak seru. Tapi aku kurang suka. Karena terlalu deg-degan. Aku gak bisa. Aku orangnya kepo. Komen aku kebaca gak silah kebaca kok. Detektif bukan jaksa. Ya maksudnya yang kayak nyari-nyari gitu. Gak suka. Komenku dibaca aja. Aku dalam hati. Iya aku bacain komen di dalam hati kok. Tenang. Ini aku deg-degan deh. Coba nonton Unholy. Apa tuh? Tentang apa tuh? Aku didiemin nih. Enggak. Kok gak didiemin. Dalam hati. Iya maksudnya aku kebaca sebenernya. Komen deh. Asyik aku sayang kamu. Iya random banget. Kayaknya li. Komen ku cepet sekali. Tenggal. Coba bisa nonton Unholy. Tentang apa tuh? Unholy. Suara ku makin lama makin kecil ya. Sorry deh. Ya sorry deh. Cel titip tanyain udah siap buat tanggal 28 April bro. Tanyain siapa kak? Aku lebih suka baca Al-Quran. Subhanallah. Kapan du? Horor cel Nanti aku coba Tapi kalo serem banget Terus kayak ada terlalu banyak darah Aku gak mau ya Parah nih Kak Randy Gak boleh gitu Padahal nonton Avengers Wah Walau aku Bisa dibilang poser ya Tapi aku suka banget Avengers guys Sesuka itu Aku suka semua Hotel Deluna Kira horror awalnya Aku juga kira horror Aku suka guys horror Kalian mau Mau ini apa Mau sebutin judul film Asik gak deh Kalo film Indo favorit Apa cel? Apa ya Film Indo favorit Bingung sih kalo ditanya Karena aku jarang nonton film Indo Tapi aku tetep nonton Talent horror bagus cel Tapi talent horror tuh kadang Masih kocak gak sih? Aku talent horror cuma nonton yang Yang kelas itu Yang tentang kelas Apalah Samab Samab Pimak ya Apa sih namanya Indie itu Alvin The Chip Emang pernah Lalalan Lalalan gak horror Weh Shall spell R louder Aku gak bisa ngomong R guys Jangan memancing ya Gatau pokoknya tuh kayak Tentang sekolah gitu Bukan gelas Oh dulu aku pernah nonton Aku lupa ini film Korea atau Jepang Atau film Taiwan Atau apalah Pokoknya itu Cerai tentang Ranking Jadi dia tuh matinya sesuai ranking Dia meninggal Ya Allah maaf kasar ya Oh itu Korea ya Ya pokoknya dia meninggal Sesuai ranking gitu kan Tapi meninggalnya tuh kayak Tragis gitu Di sekolah Apaan nih Asal kamu nonton penthouse Aku gak nonton Mamaku nonton Mamaku bilang terus gini Ini tuh anaknya si Berona Ini gini Gitu lah Aku juga gak tau siapa Kenapa Kamu gak keliling buat bangunin sahur Nanti aja Aku nonton upin-upin gak Waduh Ada kan itu upin-upin di movie You are the apple of my eye Cial bagus Oke Pan house Pan house now on Waria drama Ih sombong Hasil share foto bareng Puel dong Aku tuh malah Temen yang paling deket tuh fotonya dikit Sumpah Soalnya aku sama sahabatku yang ini Aku juga foto sama dia tuh dikit banget guys Sampai pas dia ulang tahun Aku bingung Eh lo pengen gue share foto apaan Masa foto aib lagi Masa tahun Dari tahun ke tahun sama Aku ngomong gitu kan ke dia BTW dia tanggal 25 besok Ulang tahun 25 April Dan aku sampe sekarang Gak ada foto berdua sama dia Gimana dong guys Hashtagnya apa Iya sumpah Aku tuh gak pernah foto Karena udah sering Momen bareng juga Kayak bisa foto kapan-kapan kan Ah besok juga ketemu Gitu Tunggu sabar Aku udah tanya tengkurap Ayo coba sekarang Cerita apa lagi ya Yang seru ya Cil fotonya Waduh Cil kamu salto Minggu aku FC Kok jadi aku yang salto Spil tingkah anda Jessie Ci Jessie tuh selalu aneh Cerita kan hal memalukan Hidupku sudah memalukan Guys Cerita gak kuat Tau nyalnya Ganti apa ya Tau nyalnya Kalo gak Band Genre Favorit Genre music Atau Atau Film Asil suka Es cream yogurt hitam gak Yes Aku selalu Beli Sebel ya Aku ingin mencari Foto Foto yang belum pernah aku post Gak ada sih Foto bagus sudah aku post semua Kalo gak bagus Gak bakal aku share Oh ini aja deh Foto sama Cici Ini aja deh Ini udah pernah di share sih Tapi gak apa-apa ya Eh jangan deh Jangan yang ini Aneh muka aku Yuk kita Nyelem lagi Gak ada sih Foto bagus sudah pernah aku share semua Oh gini aja Apa ya Ah gak ada Saya listen Gak ada foto Aku gak ada foto Bagus lagi Kalo aku pasang Foto Aku narsis Oh gini aja deh Biar Biar vibesnya Kayak lagi Teleponan Eh tapi ini Kedengeran gak sih Suaraku guys Kedengeran gak Suaraku Apakah Kedengeran Ini maaf ya Komen kalian Ketutupan Sama Gembar Ih pasang foto ini Dibilang narsis gak ya Kalian mengira aku narsis Karena aku emang narsis Mana ya Biar vibesnya tuh Kayak lagi Teleponan Asik Gak banget Ya asyel Where are you Where are you Ya padahal Ada tuh foto Yang nolai ya Gak ada Adanya foto Ini Foto Marsha Foto Kathleen Nama Marsha Lagi tidur Sabar ya Ada lagi tidur Beneran Ah gak mau Jelek banget Siapa nih Foto Ayo Percayalah Cece 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 Mana fotoku Foto ini Eh jangan deh Guys Udah foto ini aja tuh Foto Rafasha Ada kan Suaraku Kan Jangan deh Jangan ini deh Celek Mana sih Padahal aku Ingat banget Aku ada foto Aku pasang foto ini ya Tapi kalian jangan bilang Aku narsis ya Narsis gak? Narsis gak guys? Oh kecil suaranya Udah Pasang ini aja deh Gak apa-apa Narsis juga Ya tapi Ya tapi Belakangnya Belakangnya Silau Jadi gak keliatan Kayak malem Ya kita Kita kayak Teleponan Tapi balesnya Di chat Soalnya dulu ya Hapeku kan Dulu kayak LED-nya Eh LED Suaranya rusak Terus aku tuh Teleponan sama kakakku Suaranya takut kayak Terjadi apa-apa kan Ya emang Lebay aja Terus aku sama kakakku Dia Dia kan orangnya Lebih panikan dari aku Terus dia kayak Ehm Kayak bilang Cel lu denger suara gak Cel? Aku saking malasnya Nanggepin aku jadi Balesnya Di ini aja Di chat Karena kayak Berisik banget Dia Kayak ngomong Ngomong berulang-ulang Ini aku Awal-awal banget Pake poni Asil jangan skip-skip Asil rasa ya Kemarin aku gak skip Aku lupa guys Asil besok aku puasa gak ya Puasa dong BTW guys Eh Bukan salah BTW Apakah Cel cerita kenapa Skip Asil rasa kemarin Kepo deh BTW Apakah suara aku Terlalu kecil Kecil bias di Aizwan siapa Cewon bukan Iya Cewon Lupa itu manusiawi Tapi aku tak bisa Lupa soal kamu Ah masa sih Celga bangunin saw Masih jam segini Tadi aku tuh Mau gedean Tapi gak enak Karena Udah pada tidur kan Terus Kalau aku kekecilan Juga gak enak Sama kalian Nah tadi aku tuh Niatnya mau pake E-phone Tapi kalian bilang Gak ada suara Yaudah ya Cel cerita pengaman seluruh minggu ini Apa ya Aku aja lupa Apa yang telah aku lakukan minggu ini Aku tuh lebih suka Cerita tentang Kayak masa lalu gitu loh Lebih excited soalnya Kayak aku jadi Mengingat kembali Kenangan Eh kenangan Iya bener kenangan Aku jadi kayak Keingat kembali Eh iya dulu seru juga ya SMP ya Terus dulu aku pas Masih kecil seru juga ya Jadi gitu loh Ngerti gak sih Guys aku takut Dari antara kalian yang nonton Ada yang ketiduran deh Kalian tuh Ini aja Sambil Sambil lihat Sambil denger Sambil Tanya-tanya aku Gitu Biar ceritanya kita Kayak lagi telfonan beneran Ih Kenapa sih asyel Ngebut banget kali Asyel udah ngantuk ya Enggak belum ngantuk Hmm Asyel may suka kontekan sama teman-teman SD Sering Masih Karena Saber Suara aku mengecil Sepertinya Karena Aku tuh sampe sekarang juga Masih Sering ngajak teman SD aku ke rumah Karena aku tuh sama teman SD aku Sedeket itu Sedeket itu Sedeket itu Sedeket itu Satu jangkauan Satu jangkauan Apa ya Satu jangkauan Bukan sih Masih satu inilah ya Bahasanya Masih satu Tempat Eh gak satu tempat juga Ya pokoknya Intinya masih satu inilah Satu kawasan Ah putus-putus Masa sih Aduh udah liat coveran Cewon Aduh kak Aku lagi gak pengen Aizuan-Aizuanan dulu deh Takut membekas nanti Masih Masih lagi melupakan Oh biar kayak teleponan apa Hah ini showroom Menurut kakak Gimana Cerita pengalaman cheerleader dong Waduh kalian harus tau Kayaknya udah Udah sering ada yang Udah pada banyak yang tau deh Kalian perhatiin deh Di foto ini Jadi hidung aku tuh bentuknya Jadi hidung aku sebenernya gak mancung guys Tapi Emang gak mancung sih Sekarang juga gak mancung sih Tapi itu Aku gak tau itu patah atau gesel ya Dan itu tuh hidung aku jadi kayak Miling Jadi tulangnya tuh muncul banget Nih Nanti kalo lagi On cam Asik on cam Kalo nanti kapan-kapan Aku tunjukin deh Kalo misalnya aku tuh Hidungnya keliatan banget Liat deh di fotonya tuh Hidung aku udah ada miling ke kiri gitu Kapan laki kali handstand Kemarin sumpah Demi apapun Jadi tuh adik aku Si Ravasha Sering banget nangis Kayak nangis-nangis gak jelas Terus mamaku bilang Coba kamu handstand Dia tuh suka kesenangan gitu loh Kalo aku handstand Yaudah aku handstand Depan dia terus dia ketawa-tawa Terus kalo aku berhenti Dia nangis Emang bocil gak jelas Gak ditonjok guys Nanti kalian ngiranya aku Ditatar Di cheerleader Enggak Enggak Aku kesikut sama flyernya Akan suka pake kalung gak Baru sih Baru belinya aku Lagi suka pake kalung Kan aja kayak ada yang kurang gitu Kan kalo dulu Aku selalu harus wajib Pake jam tangan Atau ya pake gelang-gelangan Terus sekarang tuh Aku udah ngurangin Karena kadang tuh Kuncilannya Suka kekencengan Terus ngebekas gitu kan Di nadi Dipergangan tangan Aduh lebay banget sih Di nadi Kata mamaku Jangan nanti IBS Allah Nanti peledaran-peledaranya berhenti Wedeh Itu tuh kayak Ini ya Kayak Wah Gak mau ikut cheers Nanti tangannya patah Enggak Enggak gitu Tanganku ikut cheers Tangannya patah Jatuh pas dilemat Waduh Baru juga dibilang Jangan takut Ya ini Ada matras Tenang Ada matras Mungkin Temen kakak ini Jatuhnya pas lagi Gak ada matras Atau gimana Adil suka kue tiang Aku gak suka banget Aku suka banget Beraneka Lagam Kue tiang Tapi kadang Gak banyak Banyak sih Jadi dulu Aku Pas SD Cheers pas SD Sempat ke Diundang Asik Diundang Gak tuh Sempat diundang Menjadi bintang tamu Gitu kan Terus kayak Hosea nanya Di backstage Ini anak kecil Kayak gini Diangkat-angkat Bahaya gak Terus kan Karena guruku udah jago Dan mungkin sudah Menanggapi banyak Pertanyaan seperti itu Dia jawab tuh Keren banget Sat 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 Tapi sampe sekarang Aku masih gak masuk Ke otak Jadi maaf ya Aku tidak bisa menjelaskan Dijelaskan Ih Kadala Kan harusnya Ditangkep Sama yang bawah Tapi luput Iya Sumpah Aku tuh sebel ya Kayak Gak sebel sih Maksudnya kayak gemes Gitu Kenapa temennya Gak ditangkep Kan jadi jatuh Aku pernah kayak gitu Kayak Dia takut Mau kesenggol Sedangkan tuh Lebih fatal Lebih fatal Kalo misalnya Gak ditangkep sama sekali Mending Kita nangkep Terus kita yang kenapa-napa Daripada Yang dilempar Terus gak ditangkep Karena pada menghindar Itu lebih bahaya Bisa patas tulang-tulang Kali Kalo jatuh dengan pesona kamu Boleh gak Aduh Lulus dada deh Lulus dada Istighfar Istighfar Ya intinya Kalo penjelasanku Membingungkan Intinya Begitulah ya I'm back Asyal Selamat malam Cantik Ih Gombal Ini kenapa sih Pada Gombal Oh kahan Gantung Asyal udah niat puas Sebelum Ya Allah Ya Allah Asyal aku boleh Jesse-Jessean gak Kan kamu emang Jesse-Jessean Harusnya kamu nanya Ke Cici Cici aku boleh Asyal-asyalan gak Pernah capek Pernah capek gak sih Dibilang cantik Ya Allah Pertanyaan macam apa Ini Nanti dibilang kegeeran Aku tuh Kalian harus tau Aku tuh Pede itu Hanya gimmick Gak deng Aku pede beneran deng Ya karena setiap orang tuh Pasti pernah Punya insecure-nya Masing-masing ya Asyal aku mau Aku mau kenalan Sama kamu tau Oh iya Yuk Bisa yuk Tanggal 25 Masih jam segini Sekarang jam berapa sih Sial kamu asli cuek ya Waduh Gak tau deh Kurang tau Tapi Diatang sih Aku kayak Gak jadi deh Kesel gak sih Aku udah tadi Gak jadi deh Terus Kan aku gak tau Aku mau ngomong apa Sebenernya Jum 2 mau masak nasi dulu Nih Sial Waduh Bagus nih Kak Pak Yusron Bagus Bagus Ayo kalian Bangunin Bangunin Orang Di rumah juga Sial Kenapa Nasi goreng Padahal kan Udah digoreng Nasi itu Gak digoreng Nasi itu Dikukus Iya bener gak Dikukus Dikukus Atau direbus Asyal Asalnya kayak Chewy Ngarang Iya Sumpah Sumpah Reset banget sih Jadi Ada Dijalankan Aku abis pulang Kegiatan Terus aku dilemparin Petasan Bayangin Bayangin Kalo nyiprat Ke motor Eh gak tau sih Aku lebay ya Aku gak tau Lebay Kalo tiba-tiba Apinya nyiprat Ke motor Terdor Meledak Ya Allah Nau sebil Menjalikan Aku suka banget Sama toys Cui Cakep Banget Kalo suka kakak Gimana WDD Apa sih Asyal Makin malem Makin Makin otaknya Makin mengurang Maksudnya tuh Apinya nyiprat Kak Ngerti gak sih Apinya nyiprat Asya udah kata Sama akurannya Baru sekali Puasa tahun lalu Karena puasa tahun lalu Kan covid ya Terus kayak gabut Gitu kan Enggak ini bukan Karena gabut Maksudnya Baca akurannya Nanti salah kaprah Kalian Ya intinya Karena dirumah aja Dulu Puasa tahun lalu Aku jadi Hatam Itu Sam Oh Oh iya Aku inget Puasa tahun lalunya lagi Aku sempet mau hatam Tapi kayak Banyak kudaan Syaitan Ya Allah Nauzibir Menjarik ya guys Maksudnya Dulu tuh kayak Covidnya masih Ini kan Yang Apa namanya Masih stay at home Api sih namanya tuh guys Iya Jadi tuh Kalau mamaku Kalau mamaku tuh Dia Baca Quran Sama Baca Artinya Sabar mau minum Ada buku Ramadhan gak Cel Sekolah kamu Dulu ada Terus aku Ada fans gitu Kemarin Nonton gaknya orang Ih nonton Kakaknya nonton Terus dia kemarin Ngasih aku Buku Ramadhan Aku isi Tiga hari pertama Terus lupa Eh pokoknya Belapa hari pertama Aku masih isi Kak Becani ada masalah Apa sih Sama Kak Fadil Coba sini cerita Tips biar cepet Hatam Al-Quran Eh Hatam Al-Quran tuh Maksudnya Apa sih Bacanya Kalau bacanya Hatam bukan Sinam ya Pokoknya Kalau baca Apa sih namanya guys Aku takut salah Salah ini deh Salah pengertian deh Jadi tuh Kalau dulu aku Subuh Aku baca Pokoknya sehari Satu jus aja Tapi aku lupa Pembagiannya gimana Oh iya tuh Hatam itu Makasih ya KN Hashtag N Aku masih Ikroi Parah Iya Iya Hatam Aku maksudnya Aku takut salah Aku takut salah Pengertian gitu lah Eh kenapa Kak Ngo dia Aku Pokoknya sehari Satu jus Tapi aku lupa Pembagian gimana Entah Enggak Biasanya aku tuh Ngebutnya tuh Ngebutnya kalau subuh Makin zuhur Asar Oh zuhur Asar masih semangat Terus Pas maghrib Kayak Aduh Kembung nih Kembung Enggak ya guys Bercanda ya Jadi selembar lah Satu ini Satu ini Apa sih Iya sumpah Maaf banget ya Allah Tapi aku tetep Satu jus kok Sehari Tapi kalau Maghrib kadang tuh kayak Aduh Kembung Jadi satu wakum Iya Aduh makasih ya Kak Fidal Makasih loh Yang suka ngoreksi aku Aduh Menggelet Terus nanti Pokoknya Pas Isa Mas Isa juga Masih kembung Kembung Gara-gara Kebanyakan jus Waduh Boleh juga Jusnya Bisa Bisa Baca Bisa 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 guys Kalian nantangin aku Tulisan aku Bagus banget loh Kamu memang punya ma Sempet Beberapa hari Beberapa hari Yang lalu Aduh Banyak banget sih Penyakit Asyel Asyel Eh salah deh Aku Aku gak asma guys Aku susah ngebedain asma Sama ma Maksudnya ma Bukan asma Selamat tidur Selamat tidur Ini makin malu Soalnya aku makin habis Kamu masukin doang Sama aja nih Kayak mamaku Pusing dikit Masuk angin Kamu Pusing dikit Masuk angin Beda banget tuh Asma sama I mirip tau Sama-sama ada huruf M nya Masa sih Bentar guys Oh disana Maksudnya Ih guys Sudah jam segini Ternyata Kalau showroom radio Berasa lebih ini ya Berasa lebih cepet ya Ayo guys Sekarang mau Cerita Aku cerita apa lagi Sebelum udahan nih Emang line up data Sudah keluar ya Oh Aku baru gabung Tadi Berdiri ke Flora Ya nih Kucing bintar Kejadian yang Amat bodoh Sabar ya Aku mau cari angle Aduh panas ya Mungkin karena aku udah tadi megang hape Gitu Apa Sahur dulu Baru tidur Asal kamu tau Aku yang mana enggak Tau Tau kok Dari CJ Yang aku suka dari Asal ini Karena dia Talk active Apa tuh talk active Trewet kan Maksudnya Kostum favorit di SNM Kostum favorit aku itu Kostum encore Kostum yang Apa namanya Yang itu deh Yang itu deh Bakunnya deh Dulu aku tuh suka banget Insecure Asik Dulu pas SMP Ini yang beneran ya Aku tuh suka insecure Sama kecadilan aku Sumpah Kayak aku gak berani ngomong Ngomong gitu loh Kecuali di Temen deket aku Karena aku gak bisa ngomong Karena dulu aku tuh Cadelnya parah banget kan Terus tuh sering Diledekin Kayak RR gitu kan Kalau sekarang Diledekin aku udah biasa aja Tapi kalau dulu mungkin karena Masih lingkungan baru kan Terus kayak dibilang Kayak Misalnya aku ngomong nih Padahal aku lagi gak ngomong sama dia Ada nih emang Cowok tengil ya Terus dibilang LR gitu Kayak suka diledekin Terus kadang Ih sumpah ya Beneran aku dulu Gak berani Gak pernah gitu Kayak ngomong Kayak kan dulu kan Kalau Opening gitu-gitu kan Opening Sekolah aku tuh sering banget Ngadain acara di hall Apalah Apalah Oh kalau keputrian Jadi dulu tuh Di sekolah aku Ada keputrian Setiap hari Jumat Itu tuh MCnya Kelas 9 kan Yang kelas 9 nya Aku Bahkan sampai kelas 9 Aku gak berani Kayak ngomong Bukan gak berani Aku tetep ngomong Tapi kadang tuh Suka malu sendiri gitu loh Kalau kayak Aku gak bisa ngomong LR ngerti gak sih Aku tetep ngomong Maksudnya kayak Tetep Oh aku inget Aku pernah cerita Tentang surat apa gitu Pokoknya pas keputrian Terus kayak disuruh simpulin kan Enggak aku bukan anak kerohis Dulu kalau di sekolah aku Wajib gitu keputrian Terus aku tetep ngomong Tapi kayak insecure gitu Aduh Gimana ya Tapi gak sih Alhamdulillah sekarang kayak aku Lagi ngurang-ngurangin Insecure-insecurean No more insecure Akhirnya ada pengalaman lucu di sekolah Gak banyak sih Bisa karena terbiasa Betul Iya betul No more insecure Maribu syukur Apa tuh Oh begini caranya Bentar ya guys Bisa Aku tiap Siis Kenne Kami 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.